Pertanyaan dari saudara Nalsir di Sulawesi Selatan Beliau mengatakan Di kampung saya, kalau mau menyembelih hewan Ada ritual yang dilakukan Yaitu, kalau mau menyembelih ayam Diasap pakai kemenyan Kemudian diusap dari kepala sampai ekor Dengan bilangan tertentu Dan dengan bacaan tertentu Demikian pula ketika hendak menyembelih sapi atau kambing Juga diasap pakai kemenyan Dengan bacaan tertentu Apakah daging seperti ini boleh dimakan Saudara Nalsir dan juga para pemirsa Fad Watifi yang dimilihkan oleh Allah Sebagaimana kita tahu Bahwa di dalam agama kita Ada dua hal yang perlu diperhatikan ketika menyembelih Yang pertama Niat menyembelihnya adalah Allah SWT mengatakan Fasalli lirabbika wanhar Maka solatlah untuk Rabbmu dan Menyembelihlah untuk Rabbmu Artinya tidak boleh seseorang Menyembelih dengan tujuan untuk bertakorup kepada Selain Allah Kalau tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada jin misalnya Atau kepada selain Allah secara umum Maka ini adalah sembelih yang haram untuk dimakan Itu yang pertama Kemudian yang kedua Di antara adabnya adalah kita menyebut nama Allah Mengatakan Bismillah ketika Menyebut nama Allah Kalau seseorang tidak menyebut nama Allah Ketika menyebut nama Allah Maka itu adalah bangkai dan tidak boleh dimakan Dan tidak boleh dimakannya demikian Kalau kita membaca pertanyaan dari saudara Nasir tadi Di sana ada kemenyan Dan kita tahu bahwasannya kemenyan ini Makanan untuk jin Dikawatirkan Ya sembelian tadi Diperuntukkan untuk selain Allah Nah kalau itu diperuntukkan untuk selain Allah Maka tentunya memakannya adalah Perkara yang diharamkan Itu adalah daging yang tidak halal Wallahu ta'ala a'ala